Wah, ini bagian paling seru tuh kayaknya ya Hunting Park Gue tertarik juga sih, kayaknya apa kita bongan E36 aja ya, Boy? Cocok! Oke, Boy, balik lagi sama gue Aldirais Di channel Velo terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di episode kali ini itu Mengingat kalau kalian belum nonton Kalian harus nonton dulu notif yang gue bahas tentang E36 Nah, sekarang di belakang gue udah ada Tiga buah mobil E36 Dan kalian gak bukaan ini Ini punya mas Arya nih Dan kita bakal lihat E36 ini kalau dimodif tuh bisa jadi apa aja sih Ini kan kalian bisa lihat nih, ada yang warnanya biru Ada yang warnanya janda Mas Arya! Waduh! Akhirnya nge-repotin lagi Padahal masih sama bajunya ya Aman, aman Nah, mas Jadi kan kalau kemarin kita udah belajar tentang otomotif Tentang beli E36 tuh seperti apa aja Nah, sekarang ngodong mas Ajak gue ngeliat nih Kira-kira E36 tuh stok tuh seperti apa Oke Modifnya beda-beda? Gak mungkin kan? Lu punya tiga mobil Modifnya sama semua gitu kan Kalau yang kemarin mas bilang tuh di Jadi mobil ini kan identical ya E36 Sasisnya E36 Tapi ini sebenernya beda-beda Nah itu dia tuh Ini beda-beda Dari yang ini dulu nih Ini kita bahas yang ini ya Ini namanya si Gary Nah, ini sebenernya stok semuanya Standar semua? Enggak standar juga Oh, gak standar? Standar Arya Standar Arya? Standar Arya loh! Yang pasti sehat Sehat Ya kan? Klimis Klimis Kenceng bonus Kenceng bonus Ini ya? Karena ini 320 stok Basicnya 6 silinder M52 Mesinnya cuma kita remap Kita refresh Kita seatin Terus kita remap Kita kasih quail over Tapi masih yang street Yang kok masih sadar ya? Street quail over Terus sama LSD Oke mas, kita lihat dari satu-satu ya Oke Dari body kit dulu mas Dari luar nih Exterior Exterior Ini E36 seperti ini Yang ada di pasaran? Ada di pasaran Ini 320 limited edition Jadi kalau misalnya ada Orang iklan misalnya BMW E36 320 limited edition Nah, inilah barangnya Jadi kenapa disebut limited edition? Sebenernya ini Apa yang bedain? Di pasar Indonesia doang Ini cuma ada di pasar Indonesia doang? Di pasar Indonesia Limited edition itu cuma ada di pasar Indonesia Kalau di sana sebutnya Ya udah M4 package aja Oh gitu? Apa spesialnya dari exteriornya? Body kit entek Kok body kit ini-nya udah entek? Ya, depan, belakang, samping tuh entek Depan, belakang, samping Moulding, samping Nah, itu lebih besar kan Dibandingin standarnya Oh, kalau E36 yang standar gak kayak gini ya? Ini yang limited edition ya? Limited edition ya Terus juga ada bulit Akut panel Nah, coba kita Exterior kan berarti Sebenernya gak ada perbedaan kan? Cuma beda di bentuk body aja? Beda-beda 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 Terus kalau yang lain Cup segala macem Udah gak ada perbedaan ya mas? Gak ada perbedaan Sama semua Sama semua ya? Sama semua Lampu juga? Sama Lampu klimis Udah pasti Lalu kita mulit-mulit cari yang NOS Ini lampu ini bisa Pintong ini Gimana jalan ceritanya nih? Kita beli yang NOS Beli yang NOS New old stock New old stock Kita berburu Kita hunting park Wah, ini bagian paling seru tuh kayaknya ya Hunting park Gue tertarik juga sih Kayaknya apa kita bongan E36 aja ya boy? Cocok Coba ngeri di bawah Soalnya nyari-nyari barang begini nih Gak ada di OLX nih kayaknya Harus bener-bener Masuk ke lubang semu Amal Temu di OLX Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya ya mas Boleh, silahkan Ayo Ini interiornya kayaknya menarik nih Nah, kalau limited edition Dia udah pasti kulit di Joknya kulit Terus wood panel Pasti wood panel Pasti wood panel Oke, mas Arya dari dalam aja Kali kita ngobrolnya Ayo Oke boys Sekarang gue lagi ada di salah satu Toko TKB Group Indonesia Yang ada di jalan General Sudirman, Bandung Namanya Hot Wheels Wah Bagi kalian yang tinggal di daerah General Sudirman Atau sering lewat sini Langsung aja kalian mampir Kalian bisa ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Atau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg Secara gratis Langsung dateng aja Nih Kalian kepoin langsung akun Instagramnya Dan sosial medianya Mas Arya dari dalam aja kali kita ngobrolnya Ayo Sini-sini Gue kasih tau Mobil bagus Ayo Biasa mobil jelek ya Nah komponen yang paling penting itu yang pertama Ini pasti wood panel Kalau limited edition pasti wood panel Ininya emang pasti sweet Sweet kita ganti Oh ini diganti Kita ganti Biar ada nuansa sporty-nya lah Tetep ada nuansa sporty Terus kalau dari bedanya limited edition sama yang standar Di interior cuma satu jok ulit Jok ulit sama sebenarnya setirnya palang 3 juga Tapi ada airbag Ada airbag? Ada airbag Sebetulan yang atau 95 itu ada airbag Terus palang 3 bedanya kalau yang biasa Kalau yang bukan limited edition Ah dia juga palang 4 gitu standart Dan diameternya lebih besar Nah kalau ini kan masih ganti Nardi nih Ini ring 11 kali ya Pelek kali ya Oh ini punya Nardi ya Nah pelawak itu ya Nah ini udah kita remap nih Jadi kalau Aldi lihat nih Sampai 7.000 Ini RVM untuk 7.000 Dan tadi di gas sampai 7.000 Itu aman mas Aman kita udah open limit Nah makanya mesinnya harus fresh dulu Makanya standar Aria Terus kalau ini head unit kayaknya udah diganti ya Head unit ya yang bluetooth lah di Oh teknologi kita canggih lah Kita ngapain ini in original Kalau standarnya dia masih kaset ya Kaset, backer dia Dan itu sering error tuh Kalau kita buka aki, dia minta kode kan Oh bagus minta kode Coba kalau minta yang lain Minta duit repot juga tuh Di hidupin minta duit gitu kan Repot Ini joknya Ini masih orisinal nih Masih bawaannya dari tahun 95 nih Ini kerehatan nih Udah kusam kusam tapi tetap masih orisinal Ini sampe apa namanya Pecah pecah dikit lah Dia ga ada penyimpanan ya Ga ada Terus dia ga ada yang di belah sini Nah itu di sebelah Oh itu nanti Ada lagi Pokoknya kita liat yang punya mas Arya Ramadhan Arya BMW Ramadhan Kita liat yang kelasnya paling rendah dulu Ini sih yang menurut gue biasa aja sih Cuma keliatan mewahnya mungkin karena woodpanel ya mas Woodpanel Tetap dipertahankan ya Masih Karena ini nyarnya susah di Kalau ada yang barunya mungkin kita ganti Cuma tinggal di retrim ga bisa di mas Nah itu dia tuh Belum ada waktunya atau Oh Belum ada waktu Terus kalau kaki kaki mas Kaki kaki ini kita udah upgrade ya Coil over Coil over nya yang Yang street tapi Yang street Ini kan mobil masih pake harian juga ya Masih pake harian Jadi ga terlalu ini lah Untuk jalan Jakarta Lobang apa segala macam Masih enak lah Berarti emang tujuannya Mobil si Siapa tadi? Gary ya Gary ini memang peruntukannya untuk Delhi ya Delhi Ini untuk mobil jalan-jalan biasa aja nih Intro nya lumayan Ini agak turun ya mas Iya Ini kalau mobil E36 Khusususnya Eropa ya Memang plafotnya itu Bahannya sering banget turun Kalau sering kejemur di Oh ini salah satu kelemahan nih berarti Kelemahannya Karet-karet gitu Ya gitu lah Ya mobil udah berapa berarti ya? Seperempat abad ya? Seperempat ya 25 tahun Tahun 95 kan? Iya Seperempat abad Tapi dia cuma ada di 320 ya Kalau limited edition itu? Di 323 ada juga? Oh 323 ada 323 ada Kenapa mas ambil yang 2000? Kenapa ga yang 323? Karena dulu kita Itungannya pajak Karena 323 kan CC-nya 2500 ya Iya Jadi Ya mobil aja udah berapa nih ya Pajaknya progressive mahal Jadi 320 aja Ini Ini pajak dibayar ga nih? Bayar dong Bisa dicek Bisa Tung... Bisa Bisa Tung... Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa